Indonesia akan melawan Jepang dan Arab, nah kira-kira itu kan akan bertanding di kandang, di GBK, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Kocin? Ya, kalau secara umum kan Kocin sudah bagus ya, di pertahanan sekarang sudah bagus ya, ya back up dari pertahanan sampai ke depan sudah bagus, mungkin dia tidak punya, mungkin pembunuh di kota Pilati dia belum punya, mungkin-mungkin dia harus cari itu, seorang pembunuh di kota Pilati, zaman kita ada buah selosa, ada bambang pamukas yang punya heading bagus ketika bola tinggi, atau buah yang punya syuting bagus, sentuh pertahunan yang bagus, ya kayak gitu harus cari, ya akhirnya gitu, karena kita butuh orang-orang yang di depan gawang itu, satu sentuhan syuting bola, satu sentuhan syuting bola, keputusannya cepat, karena kalau dia punya keputusan cepat gak bisa ngapa-ngapain, karena kita kan main di level internasional, pemain-pemain kita itu yang kita lawan itu bukan pemain yang low level gitu loh, pemain seperti Jepang, udah berapa ikut viala dunia dia, Arab Soli, jadi kita bukan melawan pemain-pemain yang baru, juara viala Asia, Asian gitu, jangan, jadi cara mempikir mereka itu sudah high level juga, kalau kita bisa low level, kapan kita mau menang, tapi yang perlu dihidupkan itu, kita harus bangga dengan pilihan sampai ke pilihan final, di apa nama, di 12 destat ini, nah kita melawan tim-tim yang bang-bang, yang sebelumnya kita bayangkan, abang bayangkan kita mempunyai Sertif, kita melawan Jepang, ya, kita melawan Afrika Uji, ya, Bahra, ya, China lagi, ya. Ya, jadi kita bangga dong, bagaimana nanti mau Jepang dengan taktika strategi yang kita punya, kita bisa menang pertandingan itu luar biasa, tapi itu tidak mungkin, tidak ada tidak mungkin lah, bagaimana STI, masih ada waktu lebih kurang, ya, 1 bulan lebih, 15 hari lebih, bagaimana mengekulasi, apa yang harus dilakukan untuk Jepang dan Orang Sertif, dan saya pikir STI sudah ada dotanya bang, karena dia juga punya tim khusus itu, ada analisi taktikal, ada partiti, STI, dia punya, ya, dia punya eksperienan ke dalam dunia, jadi kita serahkan dengan dia, dan kita percaya supaya Indonesia bisa menang.